Aku... Aku sakit ya? Enggak, El. Kamu... Kamu baik-baik aja, Joko. Aku yakin kamu sehat-sehat aja. Tapi tadi... Tadi aku bener-bener ngeliat ada yang ngintip aku. Dan aku ngerasa kalau itu Niko. Maka aku takut banget. Tidak. 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 Ya, udah pulang? Ya aku abis dari kantor polisi sama Audra. Terus, kelanjutnya gimana itu? Polisi udah bergerak kan? Sorry, Yael. Aku gak abisin lembing kamu. Aku hari ini sibuk banget. Sumpah. Ya gak apa-apa kok. Mereka baru berusaha buat nemuin Niko. Niko susah banget ditemuinnya, Syah. Aku bingung banget. Jadi mereka masih ngelacak Niko deh. Tapi ini orang lu bener-bener meresahkan loh El. Dia berani ngikutin kamu kemana-mana. Kamu harus hati-hati loh. Aku bener-bener... Aku bener-bener keseharian aku tuh gak tenang banget. Karena aku takut banget ketemu sama Niko, Syah. Aku gak tau harus gimana lagi sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu baru pulang juga, yuk. Iya, Kak. Bu? Lah, ibu sakit lagi. Ibu kenapa, Bu? Tes DNA. Hah? Siapa yang nyuruh, Bu? Pak David. Dia mau ambil anak ini dari ibu. Bu, kan om David emang ayahnya. Menurut aku, om David baik sih, Bu. Om David masih mau tanggung jawab atas ibu dan juga calon adik bayi. Kan bisa aja dia ninggalin ibu. Tapi dia malah memilih buat mempertahankan ibu. Menurut aku juga akan lebih adil, Bu. Kalau ibu mau membagi asus sama om David. Kalian itu ada kenapa ya? Kalian itu ngomong apa? Ibu kan udah pernah bilang. Ibu gak mau Pak David ikut campur urusannya ibu lagi. Kehidupan ibu lagi. Iya, Bu. Aku ngerti. Kenapa aku sempat nyaranin ibu untuk dikasih sama om David. Ya, selain untuk masa depan yang baik untuk adik kita. Karena aku tahu hal ini pasti akan terjadi, Bu. Enggak. Pokoknya ibu gak mau. Titik. Aku coba tanya Bu Indira aja soal masalah ibu sama om David ini. Bu Indira pasti tahu. Masuk. Permisi, Den. Kenapa, Bi? Maaf, Den. Saya ganggu. Bu. Anu, Den. Mau izin pulang kampung beberapa hari, Den. Boleh gak, Den? Kenapa, Mi? Anu, Den. Suami saya ngambek gara-gara saya lama gak pulang-pulang, Den. Boleh ya, Den? Boleh. Mau pulang kapan ya, Ma? Malam ini, Den. Oh, malam ini? Enggak kemaleman? Enggaklah, Den. Kan malah enak bisa tidur di jalan, Den. Malam ini Bilasri gak ada. Hmm. Kayaknya gue ada ide biar bisa makin deket sama Pascha. Ya udah. Ya udah. Boleh. Terima kasih ya, Den. Ya sudah kalau gitu, Pak siap-siap dulu, Den. Oke. Terhati, Bi. Iya. Pascha! Ya Pascha! Kenapa? Sudah ada orang yang ngeliatin aku disitu. Sudah ada orang yang disitu yang ketemut banget. Mana? Di mana? Itu di luas, tadi ngeliatin aku. Bentar. Gak ada apa-apa ya. Jendela juga ketutup dia. Tenang, tenang, tenang. Kamu aman. Itu pasti Niko, Syah. Kalau misalkan aku tidur terus Niko masuk ke sini. Gimana? Aku takut. Udah, udah, udah. Enggak usah nangis, enggak usah nangis. Aku cek dulu deh ke depan. Bentar ya. Syah! Syah, aku ikut. Please. Aku gak mau ditinggal di sini sendirian. Ya udah. Tunggu. Ya. Tunggu. Ya. 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 Taip. Terima kasih tua. Ya. Ya. Ada apa-apa ya? Oh. Boss? Ya. Oh. Boss. Ayah. 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 Apa aku berhalusinasi ya? Aku... Aku... Aku sakit ya? Hmm... Enggak, El. Kamu... Kamu baik-baik aja, Joko. Aku yakin kamu sehat-sehat aja. Tapi tadi... Tadi aku bener-bener ngeliat ada yang ngintip aku. Dan aku ngerasa kalau itu Niko. Maka aku takut banget. Misalku. El? El? Hei. Gak apa-apa. It's okay. Ini menurut aku normal wajar. Kamu kan... Mungkin lagi stress. Kadang-kadang suka berhalusinasi atau berimajinasi gitu gak apa-apa wajar. Lagi pengobatan, kan? Bisa sembuh, aku yakin. Oke. Udah. Masmi. Duduk bentar. Udah. Bermin kamu sekarang tidur deh seterahat. Ya? Syah, aku gak mau balik lagi sih ke kamar itu. Aku bener-bener takut banget. Aku gak bisa. Ya terus gimana? Nah, tau gak kamarnya Bilastri di mana deh. Mending aku minta teman Dindy aja. Aku bener-bener gak bisa tidur sendiri, Syah. Bilastri gak ada. Pulang kampung. Ya terus aku gimana? Aku sama siapa dong, Syah? Aku bener-bener gak bisa tidur sendirian. Aku takut banget. Atau... Atau aku tidur sama kamu aja. Please. Please, please. Aku takut banget. Kalau aku gak setakut ini, aku juga gak bakal minta tolong kamu ya, Syah. Lagian Audra kan juga lagi ke Bandung. Aku bener-bener gak tau, terus minta tolong siapa lagi ya, Syah. Please. El. Enggak lah. Masa aku tidur sama kamu? Enggak lah. Gila kali. Terus gimana? Oh gini ya, Syah. Aku telepon Audra istri deh. Biar dia kesini nemenin kamu ya. Hah? Syah? Halo, Syah. Syah? Syah? Dis? Wah, udah diangkap pula. Ngapain sih? Harus Audis lagi. Lagi dan lagi. Elena katanya gak bisa tidur. Dia katanya kayak ngeliat bayangan gitu lah di kamar. Elena gak bisa tidur. Kasian dia pasti kepikiran Niko. Hmm, itulah. Dis, kamu bisa ke rumah aku gak buat temen dengan Elena? Nah, biasanya ada Bilastri. Cuman Bilastri lagi pulang. Aku temenin Elena tidur di rumah kamu. Iya, mau ya? Please. Emangnya Audra gak ada? Biasanya kan dia kemana-mana sama Audra. Ya, pasti Elena lebih nyaman tidur sama Audra dibanding sama aku. Gak ada. Dia bilang Audra lagi di Bandung. Tau deh pulangnya kapan. Besok kali. Mau ya? Dis, please. Bantuin aku dis. Gak mungkin dong Elena tidur sama aku. Gue kan mau bedungan sama Pasha. Ah, gagal, gagal. Kemarin gue jadi tidur sama Bilastri. Sekarang malah lebih parah sama rival gue sendiri. Oke, yaudah aku kesana. Oke. Eh, kamu kesini sendirian. Ini udah malem lho. Aku jemput aja ya. Gak, 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 Syah. Kamu gak usah jemput aku. Aku kesana sendiri aja. Takutnya kalo kamu jemput aku. Ntar aku telat kesana. Ya, Elena makin malem lagi tidurnya. Kamu tunggu aja ya. Yaudah deh. Hati-hati, Dis. Makasih ya. Kabarin aku ya. Oke.